Seorang pengendara mobil kritis dihajar warga setelah mencoba kabur usai menabrak 7 pengendara motor di Jalan Raya Wiung, Surabaya. Dari penggeledahan polisi, petugas menemukan 5 liter minuman keras, 1 paket sabu, serta 2 senjata tajam. Usai dikejar oleh warga, pengemudi mobil yang mencoba kabur setelah menabrak 7 pengendara motor akhirnya berhasil dihentikan dan menjadi bulan-bulanan warga. Sementara satu penumpang lainnya yang juga rekan pengemudi diamankan anggota Polsek Wiung, Surabaya. Aksi main hakim sendiri ini bermula saat pelaku melaju kencang di Jalan Raya Wiung, Surabaya Rabu Malam. Bukannya berjalan pelan karena jalanan macet, pengemudi malah tancap gas hingga menabrak sejumlah motor. Tak kurang dari 7 sepeda motor rusak dan sejumlah pengendara mengalami luka-luka. Diduga tabrakan terjadi lantaran pengemudi mobil dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Hal ini terbukti dari penggeledahan polisi yang menemukan 5 liter minuman keras dan 1 plastik poket sabu-sabu. Selain itu polisi juga menemukan 2 buah senjata tajam yang disembunyikan di dalam mobil. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan ada beberapa barang bukti yaitu sajam, beberapa pisau, ada 2 unit, kemudian 1 jirigan 5 liter minuman cokre, dan yang terakhir ditemukan 1 poket kristal warna putih yang diduga, yang diduga berupa sabu. Saat ini pengemudi mobil dirawat intensif di rumah sakit BDH Benowo, Surabaya. Lukman Rozak, Surabaya